Ya lalu seperti apa strategi dan juga pastinya langkah dari Direkturat Jenderal Kekayaan Intelektual Negara menghadapi tahun 2022. Sudah hadir di studio CNBC Indonesia, PLT Dirjen Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan juga HAM dari Republik Indonesia, Razilu. Halo selamat pagi Pak Ilu, kabar sehat Bapak? Baik Ibu Manik, Mbak Manik. Sehat ya Bapak ya? Sehat alhamdulillah. Baik, Pak Ilu pertanyaan pertama sebelum nanti kita berbicara lebih lanjut, banyak masyarakat sebenarnya belum tahu apa sebenarnya yang dimaksud dengan kekayaan intelektual Pak. Baik, terima kasih Mbak Manik. Dalam berbagai macam kesempatan sebenarnya kita juga sudah banyak mengedukasi masyarakat. Kekayaan intelektual itu adalah hak eksklusif yang lahir dari karya-karya intelektual. Harsi olah fikir manusia dan dapat dibagi dalam dua rejim besar. Ada yang sifatnya deklaratif hak cipta dan juga ada yang sifatnya konstitutif. Seperti patent, merek, desain industri, desain data telat, letak sirkuit terpadu. Dan ada satu rejim lagi yang sifatnya adalah dimiliki oleh komunitas, kekayaan intelektual, komunal. Seperti ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, potensi indikasi geografi, sumber daya manusia. Sumber daya genetik. Itu kurang lebih. Baik, Pak Ilus sebagai pimpinan baru dari Direkturat Jenderal Kekayaan Intelektual ini apa sih yang menjadi fokus di tahun 2022 nanti Bapak? Baik, terima kasih. Saya pada tanggal 28 Oktober sebenarnya sudah menjelaskan di depan semua pimpinan peratama dan semua pegawai Direkturat Jenderal Kekayaan Intelektual. Ada kurang lebih 10 program unggulan yang saya canangkan waktu itu dan kalau boleh saya bagi itu dibagi dalam empat kategori besar. Yang pertama adalah peningkatan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Itu yang pertama. Ada beberapa program unggulan di sana. Kemudian yang kedua adalah transformasi kualitas pelayanan publik yang berintegritas. Ada juga beberapa program unggulan di sana. Kemudian yang ketiga terkait dengan menjadikan kekayaan intelektual sebagai pendukung percepatan pemulihan ekonomi dan sekaligus mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan pemajuan budaya. Dan yang terakhir adalah penguatan infrastruktur. Yang keempat itu penguatan infrastruktur untuk mendukung layanan Direkturat Jenderal Kekayaan Intelektual. Itu empat program besar dalam empat kawadran. Dan masing-masing itu punya program sendiri-sendiri untuk bisa mengimplementasikannya. Di program pertama misalnya seperti peningkatan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Kami punya program akan ada roving seminar Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia ke lima wilayah besar di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah Direkturat Jenderal Kekayaan Aktif Belajar dan Mengajar. DJKI Aktif Belajar dan Mengajar. Kemudian yang ketiga nanti kami akan melakukan sertifikasi ahli penyuduh anti korupsi. Itu program yang pertama. Kemudian di program yang kedua terkait dengan peningkatan transformasi, peningkatan kualitas pelayanan publik yang berintegritas, itu programnya banyak. Akan ada dua ISO yang kita akan usahakan di tahun 2022. ISO 37001 versi 2016 terkait dengan sistem manajemen anti penyuapan. Kemudian yang kedua adalah ISO 9001 versi 2015 terkait dengan kualitas manajemen pelayanan. Oke baik. Namun Pak Elu kalau kita lihat saat ini kan masih banyak yang mengeluhkan katanya untuk permohonan kekayaan intelektual di negara kita ini prosesnya masih cukup lama dan juga mungkin masih cukup ribet begitu ya bisa dikatakan seperti itu. Nah seperti apa sih sebenarnya proses dari pengajuan awal hingga akhir nanti pengeluaran hak tersebut Pak? Ya baik sebenarnya Direktur Jendrikan intelektual pasti dalam bekerja itu ada koridor hukum ya. Setiap rejim K itu ada penyelesaian waktu yang ditetapkan dalam undang-undang. Memang kami bisa akui bahwa ada yang bisa dilakukan secara cepat dan juga di sisi lain ada yang bisa dilakukan mungkin melebihi batas waktu. Tetapi kami tetap berusaha berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat. Di luar yang berkaitan dengan pemeriksaan subtantif misalnya di tahun 2022 kami memiliki satu program yang cukup membanggakan juga kita sebutnya adalah POP HKI. Persetujuan otomatis pelayanan hak kekeintelektual. Jadi dalam waktu hitungan menit di luar daripada subtantif maka pemohon akan dapat terselesaikan seluruh keinginan mereka dalam layanan itu. POP HKI nanti ada pencatatan persetujuan hak cipta secara online bukan persetujuan. Persetujuan otomatis hak cipta, pencatatan hak cipta, ada persetujuan nanti otomatis untuk layanan-layanan merek, layanan patent. Dan di luar subtantif. Jadi nanti masyarakat tidak akan lagi mengatakan ini lebih lama. Bahkan untuk perpanjangan merek kita hanya dalam hitungan menit ke depannya. Tidak lagi pakai hari dalam hitungan menit. Berarti akan semakin dipercepat pastinya ya untuk permohonan ya begitu ya Pak. Kemudian terkait dengan pemeriksaan subtantif kita akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita supaya mereka lebih cepat. Setelah saya berdiskusi dengan para pimpinan pratama di lingkungan teknis mereka mengatakan kekurangan SD. Oke. Baik Pak Ilu kalau kita lihat kan sekarang nih banyak nih UMKM-UMKM kita yang bermunculan begitu ya. Banyak menggunakan merek-merek baru begitu yang keluar. Nah seperti apa sih dan juga seberapa penting sebenarnya kekayaan intelektual dan juga pastinya hak patent Pak Ilu? Ya itu pasti sangat penting ya. Ketika seseorang lalai, pola usaha misalnya, lalai dalam memanfaatkan keintelektual. Artinya dia masuk dalam bisnis tanpa memiliki hak kekayaan intelektual. Yang pertama pasti dia beresiko berat. Kemungkinan besar dia melanggar hak kekayaan intelektual orang lain. Maka nanti dia akan dilaporkan ke polisi, dia akan bermasalah. Bahkan kalau kemudian terbukti dia akan sampai disidangkan. Itu yang pertama. Yang kedua dia akan memiliki kelemahan dalam kompetisi. Perdagangan. Karena dia tidak punya hak eksklusivitas. Kalau dia memiliki hak keintelektual kan dia memiliki eksklusivitas. Dalam bahasa bisnis itu bisa dikatakan dia monopoli. Jadi dia hanya satu-satunya yang berhak untuk bisa melakukan ekspansi ekonomi di pasar. Dan orang-orang lain atau pihak lain yang mendapatkan persetujuan dari dia. Nah untuk mengedukasi masyarakat nanti kami punya program juga terkait dengan hal itu. Ada namanya Mobile IP Clinic. Itu ada semacam kantor KI yang akan bergerak dari satu kabupaten ke kabupaten yang lain di seluruh Indonesia. Kita sudah sampaikan ini juga kepada para kantor wilayah di seluruh Indonesia. Dan sekaligus supaya para pemilik kekayaan intelektual itu merasa hak-hak mereka diapresiasi, dijaga. Kita juga akan melakukan sertifikasi pusat-pusat perbelanjaan di tahun 2022. Di mal-mal itu atau di pusat perbelanjaan itu adalah barang-barang yang dijual di sana bebas dari pelanggaran hak-hak intelektual. Oke ini nanti di tahun 2022. 2022 betul. Nah seperti apa nih Pak kalau kita berbicara terkait dengan UMKM tadi ini kan jumlahnya sangat banyak. Lalu kemudian mereknya juga sangat banyak. Nah persamaan atau mungkin ketidaksengajaan dalam persamaan nama ini kan kerap kali mungkin akan terjadi. Betul ya Pak Ilia. Nah seperti apa sih mungkin langkah-langkah yang akan diambil nantinya oleh kekayaan intelektual negara Pak? Baik sebenarnya kami di Direktur Raja Indah Kekayaan intelektual sejak 2016 kebawah bahkan. Kita sudah membangun namanya pusat PDKI. PDKI itu adalah pusat data kekayaan intelektual Indonesia. Jadi siapa saja yang telah mengajukan permohonan seluruh KI ada di dalam pusat data itu. Dan ini adalah free of charge buat masyarakat untuk melakukan penelusuran. Mereka boleh mencari bisa melihat merek apa saja yang sudah ada. Kemudian desain apa saja yang juga sudah ada. Patin apa saja yang sudah ada. Sehingga diharapkan dia tidak mengajukan sesuatu yang sudah diajukan orang lain. Ini kita sediakan. Mereka bisa akses dimana saja kapan saja 24 jam. Berarti ada website untuk bisa langsung mengakses dan juga mengecek begitu ya Pak Ilia. Itu jumlah datanya kurang lebih 2 juta data yang ada di dalamnya. Ada 2 juta. Tapi sayangnya sepertinya mungkin masyarakat belum terlalu tahu ya. Ya betul. Nah itu perlu di edukasi. Ya perlu dikasih terus menerus. Nah roving seminar Menkumham tadi juga. Kemudian DJKI Aktif Belajar dan Mengajar. Kemudian Mobile IP Clinic. Sebenarnya didedikasikan sekaligus untuk mengajarkan masyarakat terkait dengan hal ini. Apa saja yang mereka harus lakukan sebelum mereka mengajukan permohonan keintelektual. Jadi para pelaku usaha dan juga pastinya UMKM ini juga harus di edukasi ya terkait dengan hal ini. Betul harus di edukasi. Pak Ilia kalau kita lihat yang terbaru terkait dengan hal ini kita ketahui ada gugat-menggugat penggunaan dari nama Gotu. Nama yang sangat besar sekali dan juga bahkan kalau kita lihat gugatannya ini mencapai 2 triliun rupiah. Nah seperti apa Anda melihat hal ini dan juga upaya agar hal-hal seperti ini tidak akan terjadi lagi Pak di masa yang akan datang. Jadi gini, satu hal yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat bahwa ketika seseorang mengajukan merek, dia harus memilih kelas apa yang dia harus ajukan. Dan di dalam setiap kelas itu ada jenis barangnya. Jadi kalau satu merek misalnya, merek apapun ketika dia tidak minta dari kelas 1 sampai kelas 42 misalnya, dia hanya minta kelas 1 berarti dia hanya memiliki hak untuk kelas 1 saja, tidak memiliki hak untuk kelas lain. Ya nanti saya akan cek dulu mengenai Gotu ini sebenarnya apa yang dia minta, kemudian apakah dia minta dari kelas 1 sampai kelas 42 dan Gotu yang sudah diberikan itu kelas apa saja, hak yang dia miliki. Jangan sampai masyarakat menganggap bahwa karena sudah ada merek Gotu maka orang lain tidak boleh menggunakan merek ini. Itu keliru juga karena dia mengklaim untuk memohon sesuatu itu ada aturannya di tempat kita, kelas barangnya dan juga jenis barang, kelasnya harus ada. Berarti ini tergantung jenisnya dan juga kelasnya? Iya Pak, kelas dan jenis. Jadi yang level yang paling atas adalah kelas. Di dalam kelas itu ada jenis barang, ada sampai puluhan, ratusan itu di dalamnya. Dia harus mengklaim satu-satu, saya mau minta ini, minta ini secara rinci harus dijelaskan. Berarti sangat dibutuhkan sekali yang namanya sosialisasi kepada masyarakat ya Pak, ya karena terkait dengan berita Gotu ini kan juga simpang siur, banyak masyarakat yang akhirnya bertanya-tanya kenapa menggunakan nama Gotu sedangkan katanya sudah ada yang punya atau sudah ada yang pakai. Jadi tadi, seperti tadi, jadi kalau ada satu merek jangan kemudian dianggap bahwa segala hal adalah miliknya, tidak boleh juga karena ada batasan-batasan yang dia minta. Apalagi di merek itu ada barang dan juga ada jasa. Berarti itu berbeda ya Pak? Berbeda lagi, merek jasa dan barang itu adalah hal yang berbeda. Oke, selanjutnya nih Pak Ilu kalau untuk fokus tema kerja di tahun 2022 mendatang dan juga pastinya tahun-tahun sebelumnya nih di tahun 2021 ini, apa saja sih yang menjadi fokus dan juga pastinya tema dari kerja Pak? Iya, jadi kami di tahun 2022 itu, kan rejim K ini banyak ya, di tahun 2022 ini itu adalah temanya hak cipta. Dan bukan temanya hak cipta, kami angkat tahun hak cipta. Tema yang kami angkat itu adalah persetujuan otomatis pencatatan hak cipta, persetujuan otomatis pencatatan hak cipta untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan sekaligus serta mendorong pemajuan ilmu pengetahuan seni dan sastra. Karena hak cipta itu kaitannya adalah dengan ilmu pengetahuan seni dan sastra. Di sisi lain bisa juga memberikan kontribusi terhadap pemulihan ekonomi. Ya itu yang kami angkat, tahun hak cipta. 2020 ini kan tahun paten nih, ya gerakan paten nasional. Tahun sebelumnya ada lagi, nah di tahun 2020 ini adalah tahun hak cipta, temanya tadi itu. Hak cipta ya oke. Ya, pencatatan persetujuan otomatis pencatatan hak cipta. Jadi daftar hak cipta hitungan menit akan keluar sertifikatnya. Berarti sudah semakin dipermudah lagi begitu ya Pak, prosesnya juga. Pastinya semoga masyarakat lebih mengenal terkait dengan seperti apa sebenarnya kekayaan intelektual ini dan juga pastinya lebih aware begitu ya Pak. Betul. Agar pastinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan begitu ya. Betul, betul. Mbak Mendi kalau saya boleh cerita, kita sudah sebenarnya sejak tahun 2016 sudah melunching pencatatan hak cipta secara online ini. Itu trennya peningkatan persetujuan itu bisa saya katakan 10 kali lipat. Ya, dibandingkan dengan ketika manual. Ya, sekarang ini tahun 2020 kita menerima permohonan itu hampir 60 ribu. Sementara di tahun 2020... Dalam setahun atau? Dalam satu tahun. Dalam satu tahun. Ya, di tahun-tahun sebelumnya itu 2015 paling hanya 5 ribu, 6 ribu. Ini sampai mendekati 60 ribu. Dan kalau persetujuan pencatatan, persetujuan otomasi pencatatan hak cipta ini akan di launching di tahun 2022, kemungkinan akan naik lagi menjadi 15 kali atau bahkan sampai 20 kali. Ini berarti masyarakat kan juga lebih aware ya dengan peningkatan ini, peningkatan dari angka ini bisa kita katakan seperti itu begitu ya Pak. Ya, selain peningkatan angka juga sebenarnya itu ada kontribusi lain terhadap penerimaan negara, bukan pajak. Dan kami juga sebenarnya nanti di tahun 2022 akan mendorong adanya PNBP berkeadilan. Ya, itu juga menjadi penting. Jadi tidak menyamaratakan pemohon dalam kluster ekonomi yang berbeda untuk permohonan uang yang sama. Tarifnya pasti akan beda-beda. Oke, tarifnya berbeda dan juga balik lagi ya kepada permohonannya yang menjadi lebih simplified dan juga lebih gampang ya. Dan juga waktu pengurusannya akan menjadi lebih cepat. Bahkan hitungan menit tadi. Hitungan menit akan selesai. Oke, baik. Menarik sekali perbincangan kita hari ini. Terima kasih sekali atas waktunya bersama dengan kami. Dirjen Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan juga HAM Republik Indonesia, Razilu. Pak Ilu, salam sehat dan juga pastinya salam sukses selalu untuk Anda. Terima kasih, Mbak Menik. Terima kasih.